halo 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 agendanya hari ini kedatangannya disini raporannya siapa sih Kak nggak tahu ya saya dipakai sebagai diminta interview untuk ini aja mungkin panggilan ke sini bisa sedikit keterangan aja ya karena ada orang buat saudara itu aja sementara itu cuman-cuman sedikit kok tadi cuman karena memang saya disini kan nggak terlapor yang terlapor kan cuma disebut di BAP ada nama saya jadi saya diwakil hanya untuk keterangan itu jadi saksi pelaporan yang permasalahan yang lagi-lagi rame itu aja masalah jadi ngerasa keberatannya sih BKB namanya tersebut juga oh kalau masalah keberatan kan semua orang ada masing-masing ya saya sebagai warga negara yang baik ada panggilan saya datang nama KBB itu muncul di BAP perlapor atau seperti apa meneruskan meneruskan gitu ya ada bahasa meneruskan tapi udah saya pakai di kasih segala macam ya itu aja sih tapi benar-benar saya juga dipanggil sebagai kalau saya sih juga ya biasa aja karena memang segala suatu hal kita ada yang berpintah itu pasti ada segala hal yang harus kita perspektifkan kalau emang nama saya tersebut walaupun tidak ada kaitannya saya wajib datang meneruskan meneruskan isi cat tersebut diduga seperti itu padahal nantinya di dalam kenyataannya gimana ini saya sampaikan Pak Bibi ada kaitannya juga gak sih karena dekat dengan mantan suaminya oh gak ada dekat jadi saya sempat kenal aja biasa karena ada perjaan dan ada beliau juga jadi mungkin dari situ jadi panjang gitu ya tapi mungkin karena dekat dengan itu jadi terseret dengan kasus ini mungkin ada nama saya tersebut di dalam cat tersebut ya jadi itu yang membuat ada pertanyaan tapi kan sempat hubungannya baik ya dengan Iki dulu ya pernah sekali ada kerja barengnya dan memang saya gak pernah ada masalah dengan saya penyampah mungkin kan ada makhluk jauh sedikit ada saya bareng ada makhluk gitu tapi benernya nih soal yang tersebut kan sampai KBB sendiri dilaporin di saya masih ini kan masih dalam proses kononik saat ini saya juga dilaporkan di taksel ini juga dilaporkan di utara nah untuk laporan yang di utara mungkin seperti apa KBB di utara ya ya itulah ada hal-hal yang saya mengetahkan mungkin kerugian yang di alami dari ini ya nggak ada belum-belum karena belum tindakan mudah-mudahan kita damai segala macem ya pokoknya intinya doain aja semuanya cepat selesai ada rasa khawatir? khawatir gak ada insyaallah gak ada gak ada khawatir sama sekali dan diperlakukan juga disini baik-baik sekali pokoknya kita operatif aja yang di utara kasusnya iya kasusnya dari sebagai pelapor ya oke bukti-bukti yang gini sudah disertakan tadi berapa pertanyaan? sedikit kok cuman karena ada tersebut saya bilang saya mengkatifikasi yang ditanya banyak mungkin saudara-saudara kiki kita tadi gak cuman selamat menikmati